Pertama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan rudal besar-besaran Iran ke Israel adalah kesalahan besar. Hal ini dilontarkan oleh Netanyahu pada selasa 1 Oktober 2024. Netanyahu menyatakan, siapapun yang menyerang Israel maka pasukannya akan melancarkan serangan balasan. Peringatan ini ia tujukan terutama kepada Gaza, Lebanon, Yemen, Syria, hingga Iran. Pihaknya pun bersumpah akan membuat Iran menanggung perbuatannya. Pertama, Iran menanggung perbuatannya akan membuat Iran menanggung perbuatannya. Iran menanggung perbuatannya tidak membuat kemahiran untuk menghidupkan diri kita, dan untuk menghidupkan diri kita. Kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir. Ini adalah di mana-mana yang kita berpikir di kesejahteraan. Ini adalah di Yehuda dan Shomron, ini adalah di Gaza, di Lebanon, di Teyman, di Syria, dan juga di Iran. Kita berpikir di kesejahteraan di mana-mana. Senada, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, yang memantau pencegatan rudal Iran juga bersumpah akan menghukum Iran atas serangan itu. Sebelumnya pada selasa 1 Oktober 2024 malam, Iran meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai pembalasan atas terbunuhnya para pejabat senior Hispuloh, Hamas, dan Iran. Sekitar 180 rudal dikerahkan Iran dalam serangan ini. Pentagon menyebut, Iran meluncurkan sekitar dua kali lebih banyak rudal balistik dibandingkan dengan serangan sebelumnya pada awal tahun ini. Netanyahu mengeklaim pasukannya berhasil menggagalkan serangan rudal Iran dengan sistem pertahanan udara Israel, meski ada beberapa yang mendarat di Israel Tengah dan Selatan. Serangan ini membuat warga Israel berlarian mencari tempat perlindungan yang menebar kekhawatiran akan terjadinya perang besar-besaran. Terima kasih telah menonton!